Terowongan Filip Atau misterinya Menurut pengakuan masyarakat sekitar Jadi terowongan ini dibangun pada tahun 1913 sampai 1914 ya para sahabat rizik nasional Dan juga karena ini dibangun pada jaman penjejahan Belanda Waktu dulu itu kan ada yang namanya kerja rodi atau kerja faksa Sehingga ada yang disiksa sampai meninggal dunia di terowongan ini Dan tulang belulangnya tersebut atau mayatnya tersebut Dicor Atau dicor Disatukan dengan bahan bangunan terowongan ini para sahabat rizik nasional Seperti apa sih tempatnya Nah itu tempatnya itu berada di belakang saya tuh Ngeri banget terowongannya sangat besar sekali Jadi sorry Pembangunannya dari tahun 1913 sampai 1914 Tadi saya salah menyebutkan di awal Bagi yang penasaran seperti apa tempatnya Tontonin terus video dari Rizikuna Channel sampai selesai Dan terima kasih banyak buat Kang Ian dari kreator Youtube Ian C.Y. Riz88 Ian TV Apa lagi ya? Banyak banget sih Kang Ian channel Youtubenya Jadi kalian tontonin aja Karena disitu itu konten kreatornya misteri ada Horror ada Anak-anak ada Dan juga yang lainnya juga ada Terima kasih banyak buat Kang Ian yang sudah merekomendasiin tempat ini Yuk yang penasaran seperti apa tempatnya Saksikan explore saya sampai selesai Saya doakan yang selalu menonton explore saya sampai selesai Semoga selalu diberikan kesehatan Kelancaran dalam urusan mencari rezeki Dipanjangkan umurnya Yang belum dapat jodoh Yang masih jomblo Semoga jodohnya cepat ketemu Yang sudah menemukan jodohnya Dijaga jodohnya dengan baik-baik Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah Yuk langsung saja kita eksplor Nah itu terowongannya Para sahabat dari Cikona Channel Ada tulisan 1514 Ini nama terowongnya Terowongan Filip Dan saya mengerikan banget nih Disini tuh Ada suara kayak apa ya Yang pernah terawakan Atau apa nih Padahal ini masih Sore jam setengah enam Mau sendekalan nih Jalannya kayak gini Dan kita menunggu antrian Kayak ada suara baru set Kayak ada suara baru set Orangnya dimana ya Oh ini Oke Sahabat-sahabat dari Cikona Channel Yang belum kenal saya Perkenalkan nama saya Kang Ian Dan saya berada di kota Banjar Terowongan ini 1913 Betul itu adanya Apa yang dijelaskan sama Kang Rizkuna Masa pembuatannya Selama satu tahun Selesai 1914 Terowongan ini Dibangun pada Jaman kolonial Otomatis pada saat itu Orang-orang yang bekerja Terhadap terowongan ini Orang-orang Indonesia Tapi selalu Pada jaman penjajahan Bagian Jejak-jejaknya itu Selalu dibilang Kayak rumah Belanda Terowongan Belanda Padahal Yang kerjanya itu Orang Indonesia Jadi kita harus bangga Produk-produk Indonesia Mereka itu hanya menjajah Jadi hanya nyuruh-nyuruh aja Nah pada saat itu Banyak Orang-orang yang Dipekerja Rodikan itu Yang disiksa Meninggal Dan kemungkinan besar Ini Pembangunan ini juga Dicampur adukan Dengan tulang belulang Mayat tersia Kang Yan Kang Yan itu Saya lupa lagi Nama-nama channel Kang Yan Tak ada berapa sih Boleh sebutnya satu-satu Pokoknya kalian Yang paling terpenting Subscribe aja Channelnya Rich88 Oke siap Kalau untuk kreator Youtube Itu konten Horror malam saya Streaming Oke Makasih Kang Yan Oh satu lagi tambahan informasi Disini ada bak Oke itu bekas Informasinya masih simpang siur Katanya bak ini Dulunya dipergunakan Untuk mencuci Mayat-mayat Yang penuh dengan luka Atau darah Dikupiakan Cuman Kemungkinan di atas Banyak ularnya Saya juga Saya juga pakai sepatu boot Oh itu apa Oh itu apa Baru saja Kesini sudah disambut Kesini sudah disambut yang Assalamualaikum warah Wa la when Lee Walaih Kita mulai memasuki terowongan Kedua terpanjang Di Indonesia Ini terowongan ini Hampir 200 meter lebih Dan juga Menurut pengakuannya Jadi bahan bangunan yang ini nih Bahan bangunannya itu terbuat dari tulang belulang manusia yang bekerja secara paksa Atau kerja lo di waktu jaman kolonial Belanda Suara saya sudah menggelegar Wih, kaget tuh burung Cuman sayang Ini kilometer ketiga Atau lima kilometer nih saya kurang ngerti juga Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita sambil baca sholawat enaknya disini Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fangfa'na Barakatihim Wahdinal husna Hurmatihim Oke dan disini tuh ada Apa ya Semacam Banker Katanya disini tuh banyak banget yang berkunjung kesini Kayak apa ya Buat nyari nomor togel dan juga yang lainnya Itu menurut Pengakuan warga sekitar Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita selawatan lagi Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Nah ini belum ini Tadi ngikutin saya dari tadi Oke Yuk kita lanjut Bismillah Permisi ya Oke permisi Ini panjang banget Itu perasaan itu lubangnya udah keliatan Tapi belum Juga saya nyampe ke sana Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fangfa'na barakatihim Wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fangfa'na biberkatihim Wahdinal husna bihurmatihim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ini ada banger lagi Berapa banger ya Yang disini ruangan Tempat ritual-ritual zaman dahulu Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ini masih jauh aja Perasaan tadi udah deket Kok tetep aja kayak jauh banget nih Untuk mencapai ujung dari terwongan ini Lumayan juga capai nih Memuras energi Ini ada banger lagi Ngeri 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 Oke Ini di kilo KM 3 ke 7 Ini udah dekat nih Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sudah mencapai ujung Saya sudah mencapai ujung Tapi nanti saya akan balik lagi Para sahabat risiko nasional Ke ujung Balik lagi ke ujung yang tadi tuh Yang pas titik kumpul Kita bersama Kang Ian Dan juga Kang WK Journal Haduh 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 Oke Alhamdulillah Sudah sampai Dan Kalau disini Agak lumayan terang Kalau pas tadi Di dalam gelap banget nih Para sahabat risiko nasional Ini merupakan ujung Dari terwongan Philip ini Oke Nah Ini sudah keliatan Terwongannya Kayak gini Itu atasnya itu Sudah penuh rumput-rumput Kayak gini nih Ngeri 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 Dan yang paling mengerikan Itu dari historis Pembangunan terwong ini Karena Bekerja paksa Atau kerja rodi Jadi sehingga Apa ya Pasti Kalau kesan horror Atau kerasan mistis Ada di terwongan ini Saya sudah sampai Di ujung Tapi saya harus Balik lagi ke ujung sana Explore lagi Dan tadi yang sempat Saya takut itu Di menit keberapa Yang pas burung Ngikutin saya tuh Yang ada Airnya itu kan Kamera sempat ngeblur Ngeblur-ngeblur Kayak gitu Itu menurut yang Paling saya Menurut saya Paling mengerikan Pas saya tadi baca selawat Burungnya juga Mengelihatin Saya secara Apa ya Secara Gimana gitu Kayak orang Atau gimana lah Nanti kalian komentar di bawah Bagaimana Burung tersebut Mandang saya Kayak seperti itu Kita Akan balik lagi Kesana Jadi Tadi 200 meter Kesini Balik lagi Melewati terowongan tersebut Yuk Jadi Karena Disini tidak ada Review apa-apa Hanya saya Sekedar berjalan Menurut suri terowongan ini Jadi Lebih asiknya Kita Baca selawat Ke baginda Nabi besar Muhammad S.A.W Semakin banyak Kita membaca Selawat Semoga kita Mendapatkan Safaat Di Yaumil Akhir Oleh baginda Besar kita Nabi Muhammad S.A.W Dan itu Jalan terowongan Sudah kelihatan Tapi Ini cukup lumayan jauh Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita selawatan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillah Assalihin Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasalli Allahumma Salli Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Humma Salli Ala Muhammad Ya Bisalli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Hwasallim Rabbi Fangfa'ah Nabi Barakatihim Wahdinal Husna Hurmatihim Rabbi Fangfa'ah Nabi Barakatihim Wahdinal Al-Husna Hurmatihim Allahumma Salli Ala Muhammah Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fangfa'na katihim wahdinal husna Hurmatihim Rabbi fangfa'na biberkatihim Dinal husna hurmatihim Tadi burung yang tadi kau gak ada ya Pas berangkat kan kita ada Tapi kok sekarang tidak ada ya Suara apa tadi Tadi denger gak suara kayak kut katanya gitu Dengar gak kalian Oke kan gian Dan ini tadi baterai saya sampai mati Tadi pas di dalam Dengar gak suara kut kat 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 Sudah masuk ya gimana gimana Tadi itu sedikit cerita ya Kang ya Pas ada ini ada bukti videonya Tadi pas saya masuk itu ya Di pas ada yang air kayak Bangker ya Kang ya Bangker bangker Kan ada burung yang ngikutin saya Tapi pas disana kamera ngeblur kayak ada sosok putih Seperti itu Tapi saya sebenarnya tadi mau lari Tapi karena gengsi sama kalian berdua Gengsi sama kalian berdua Jadi saya gak lari Sampai ujung bener Nanti video saya ada yakin Ini challenge ini berarti ya Harus sampai ke ujung Oke betul Saya dari ujung sebenarnya gak mau balik lagi Pengen teriak Manggil Kang WK atau Kang Ian Tapi saya karena gengsi ini gengsi Jadi gimana ya Demi konten ya berani-berani aja Ini udah setengah 6 loh Sendekala ya Oke coba lihat jam-jam Tuh Ya teman-teman Kang WK mau masuk ya Kang WK mau masuk Kang WK punya waktu sekitar 25 menitan Untuk masuk ke azan maghrib Jadi harus dipasin waktunya Kang WK hati-hati ya Itu bener-bener sendekala Tadi pas yang dibanker tadi Harus ekstra hati-hati banget Karena saya melihat sosok putih Pas burung ngikutin saya Burungnya itu ngeliat saya Kayak orang yang jelas atau gimana Orang sewot atau gimana tuh Ini masuk Mau ngapain gitu ya Tujuannya kayaknya burung tersebut Ini orang kesini mau ngapain Kok baca solawat dan juga yang lainnya Karena saya sampe ketakutan Mungkin sama solawatnya itu Oke Kalian tontonin Kang WK yang mau eksplor ke dalam Oke siap Ini Kang Oke mungkin cukup sekian Untuk eksplor saya kali ini Di Terowongan Filip Terowongan terpanjang Kedua di Indonesia Itu Kang WK sudah masuk Nanti sekiliran Kang Ian Tadi saya masuk jam setengah 6 Kang WK sekarang jam 6 Jam 6 kurang 15 menit Berarti pas Kang Ian nanti sendekala Ngeri Jujur saya yang paling serem itu Di menit berapa ya Yang pas ada burung tuh Ada burung ada air yang Apa ya jatuh dari atas Itu kayak sosok-sosok ke putih Kesut ke kamera Sampai baterai aja Ngeblur si kameranya ngeblur Menurut kalian gimana Karena para netizen Para subscriberku tersayang Subscriberku tercinta Biasanya suka pada teliti-teliti Melihat sosok-sosok yang kayak gitu Siap Kang Ian Sendekala Enggak Enggak Kapan-kapan aja Kapan-kapan aja Wah bohong Kang Ian Biasanya Kang Ian langsung langsung Sendiri-sendiri Biasanya beliau streaming Tengah malam Oke jangan lupa Subscribe Rich Kuna Channel Rich 88 WK Jurnar Karena subscribe itu gratis Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh